Bisa men-support negara aku, yang aku cintai, yang aku support, Belanda. Jadi, ya, let's see, how it goes, mau ke Belanda bisa buang pialanya, pertama kali. Seberapa yakin sama Belanda, mengingat pelatih Louis Vandal udah mencoret 11 pemain. Pembukaan Pergelaran Piala Dunia 2022 di Qatar Memang menjadi sorotan setiap negara di dunia. Pembukaan Pergelaran Piala Dunia di Qatar beberapa waktu lalu di Stadion Al-Baid Al-Qur, Qatar Membuat setiap mata tertuju dengan kemegahan Asyara. Salah satunya, Ganim Al-Muftani, guys. Yang di mana ia tampil di acara pembukaan Piala Dunia 2022. Sosoknya pun muncuri perhatian dunia. Sebagai anak yang berprestasi, Ganim didapuk sebagai duta Piala Dunia 2022. Ganim tengah membacakan air suci Al-Qur'an di pembukaan Asyara Al-Mega tersebut. Ia pun memiliki banyak kegiatan lainnya, seperti berenang, bermain skateboard, dan lainnya. Wah, salut banget nih. Meski memiliki kondisi tubuh yang langka, sejenis penyakit Kudal Regression Syndrome, namun ia tetap aktif dalam berkegiatan. Kondisi fisiknya bukanlah menjadi pengabat untuknya. Tak hanya sukses mencintai perhatian dunia, Ganim juga sukses meluncurkan garisa Eskrim, guys. Eskrim ini terkenal lantaran perusahaannya memiliki 6 cabang dengan 60 karyawan di Qatar, guys. Wah, keren banget nih. Tak hanya sukses berbisnis, kini ia tengah mengejar gelar jurusan ilmu politik. Dan ia membuat cita-cita menjadi seorang diplomat atau seorang penana menteri di Qatar. Meski dalam kondisi yang serba terbatas, namun Ganim sosok lelaki memiliki suara mardu saat melantunkan air suci Al-Qur'an nih, guys. Tak hanya penampilan Ganim yang luar biasa nih. Beberapa pemandangan di Qatar yang terlihat unik pun juga tersorot kamera nih, guys. Langsung IG kita kepoin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton